Intro Halo, apa kabar anda semua Saya Sunarif sekarang di Sentol Dalam beberapa hari ini kan sedang heboh Orang penasaran seperti apa sih Kondisi dari rumah Bung Roki Saya kira sebagian besar dari anda sudah Sudah pernah tahu ya kondisi rumah Bung Roki Tapi sekarang saya ajak anda Ketika rumahnya sudah dikepung oleh Eskavator atau oleh Bullduser, saya tidak tahu apa yang menyebutnya Warnanya kuning dan hijau Nanti kita lihat ya Tapi saya akan ajak anda untuk Ngobrol biar yang tahu Kondisi terakhir, ini kan yang punya rumah Ini Bung Roki Hai, apa kabar Hansu Kita tidak bertemu di Zoom Kita lihat sekarang Situasinya ya Jadi ini Sekarang jadi Bagaimana kondisinya hari ini Ini sudah Sudah damai-damai Damai di hati itu Karena sementara itu saya lihat juga Bulldosernya berhenti Mungkin karena ada opini publik Dan ada semacam sinyal dari BPN Bahwa Sentul City juga punya masalah Karena itu secara hukum Haris Asrar Akan ke BPN Dan mengupayakan pembuktian Prosedur HGU yang diklaim oleh HGB yang diklaim oleh Sentul City Jadi berbalik Sentul City yang mesti membuktikan HGB nya Nah rumah ini tetap terbuka Karena ini disiapkan Untuk semua orang yang berakal sehat Datang ke sini Baca-baca Makan-makan Dan ini ada banyak tanaman Ini ada jeruk Duren ada Jeruk Semangka Segala macam Tapi nanti dulu Anda di media Diwawancarain Ngakunya cuma 800 meter Tapi saya pernah membaca Katanya Sebenarnya Anda punya 15.000 hektare Yang benar mana nih Yang 15.000 benar Yaitu yang Yang saya mau klaim Ke Sentul City Supaya saya mau bagi-bagi kerangkat Jadi kelihatannya Memang ada Semacam yang mencoba Perang Opini Yang menyebut bahwa Anda Itu membelinya Memuasai ribuan hektare Dan kemudian Anda membelinya Dari seorang Apa ya Yang pernah terlibat Calo gitu Itu yang diberitakan di media Oleh Kumasnya Sentul City Yang lalu kemudian Digoreng oleh Cebong Padahal ini tanah 800 meter Dan tebing Betul-betul tebing terlihat Nah coba kita lihat tebingnya Seperti apa sih tebingnya Saya beli dengan prosedur yang Halal Clear and clean Istilahnya Coba tebing Kita lihat Ya Kayak gini dia Ini kan segini dia Coba Tajam Oke Jadi ini turun ya Lebih turun Lebih turun Lebih turun Dapat tuh Oke Kita turun ya Pengroki ya Ya Ini tebingnya Supaya tidak longsor Saya fondasi Dalam Karena di atas itu Langsung jalan raya Jadi saya sekaligus Nahan supaya jalan raya itu Tidak longsor Karena ini tebing yang Sangat curam Begitu Jadi berapa jenis tanaman nih Anda Kira-kira Anda hafal gak masih Cukup saya cukup hafal Kira-kira 120 jenis Tanaman Spesiesnya pasti lebih dari itu Oke Ada apa Ada yang khusus Tanaman-tanaman langka Atau apa yang Coba Anda tanam disini Atau tanaman umum aja Ada Ini ada Ya ini Pohon Pohon Apa namanya Jeruk Yang Ini jenis jeruk lain Disini ada jeruknya Ada tujuh macam Saya tanam jeruk Ini pohon Matoa nih Ini langka nih Di atas itu tuh Jadi Itu pohon Yang disebut pohon Dari Papua Durean juga ada Durean ya Oke Yes Oke Ini Nah Keliatannya ini Yang bakal bikin Mak-mak History Kalau sampai ini Di Kulduser ini Kan bagian anggrek ini ya Ini Ini saya Rawat sendiri Anggrek Siram-sirap Ini Bunganya nih Udah Kira-kira 8 bulan Dia tetap Seperti itu Ini yang kaya Di atas ini Anggrek bulan Anggrek bulan Itu Memang Disiapkan Untuk Menghipnosis Mbak-mak Dan mbak-mbak Dan ini Anda Rawat Sendiri semua ya Ya saya rawat Disiram Setiap hari Sekali Minimal sekali Disiram Ini juga Tanaman yang merambat Ini Ditanam dari bawah Dia naik ke atas Itu Kondisi Bukan Kondisi Perkebunan Ini Kondisi Pertamanan Ini sengaja ditebang Pohon cemaranya Karena dia selalu Jadi rimbun Sehingga Matahari gak nyampe Jadi setiap 3 bulan itu Saya tebang Saya pangkas sebetulnya Nanti dia Ribbun lagi Oh oke Jadi Cemaranya ini Setinggi ini Yang tadinya Setinggi dengkul 13 tahun lalu Kicu Oke nah Kalau dari atas ini Kelihatan ya Apa yang mereka Gusur dari sini Kelihatan ya Kelihatan itu Betul-betul sudah di batas Ini 50 meter Ini kan Ini Nah ini salah satu tempat Salah satu spot Ini bisa dipakai buat apa aja Anda terima tamu-tamu disini Mau sholat Ada buku Ada Buku disini Gitu ya Mau pojok saya taruh buku Supaya yang udah diakses Gak ada aturannya Tinggal ambil aja Taruh diletakin Nanti Ditaruh dimana aja Sehingga orang bisa polak-palik Hmm Begitulah Jadi itu ya Bung Roki yang digusur Dia kelihatan ya Betul itu Buldosernya Tapi dia 2-3 hari Dia berhenti disitu Karena ada konversi pers Maka kelihatannya Sentul berubah Pikiran Sejenak berubah pikiran Tapi kita tetap waspada Seingat saya dulu itu Kalau kita lihat ke bawah Hijau ya Iya itu Rimbun Rimbun ya Itu hutan Hutan Mini Banyak sarang burung Disitu Sekarang gak tahu Burungnya Pindah kemana Jadi sekarang dia Jadi Tanah Apa namanya Gusuran Begitu kan Jadi jelat gitu Aduh Sayang sekali ya Padahal kita dulu Kalau melihat Sejauh mata Memandang itu Hanya kehijauan ya Segar gitu Di mata ya Jadi Arogansi itu Diperlihatkan langsung Oleh si tanah Tanahnya merangga Sekarang Saya ingat waktu itu ya Ketika Anda misalnya Menaruh Pisang disitu Kan kadang-kadang Ada monyet yang datang Iya betul Nah sejak Kasus ini Sejak penggusuran ini Ada monyet masih datang gak? Gak ada lagi monyet Mungkin Monyet yang Disuruh-suruh Bukan monyet yang turun dari pon Tapi monyet Monyet yang turun dari Mobil aparat Jadi Bayangkan bukan hanya Manusia yang mengerita ya Akibat menggusuran Sampai monyet yang biasanya Mendapatkan makanan Pisang-pisang dari Anda pun Juga gak berani datang ya Saya sering gantung pisang di atas Jadi monyetnya turun Dan bagi-bagi Saya tahu tuh Kadang-kadang ada monyet yang Akal-akalan Dia ambil separoh doang Terus dia pilih lagi Mana yang bagian Bagus jadi berantakin disitu Tapi itu diberantakan Oleh monyet Itu saya senang Kalau diberantakan oleh Pengembang ya Saya jengkel Ya ya Oke Ini pisang juga Ini disini juga Itu pisang disediakan Untuk siapa Yang membutuhkan Vitamin E Dan vitamin C Dari monyet Sampai manusia Boleh Boleh Semua makhluk Bersedia untuk mencicipi pisang Nah yang ini Yang saya bilang kemarin Anggret Bukan Bukan Ini Kalau kita malam hari datang kesini Kan saya sering mendengar suara-suara Kodok disini ya Kalau kodok disini Dia bikin kita nyenyak Kalau kodok dimonas Bikin kita Pusing kepala tuh Jadi bagaimana Anda bisa memisahkan itu antara cebong dan kodok yang alami Yang natural dengan yang non alami Sepung disini Saya kasih sisa makanan Dia Gembira Kalau yang di monyet Dia Komisaris Nggak Dia makanya amplop Atau komisaris Nah ini Sekarang hari ini Kita teman-teman FNM Memutuskan untuk rapat redaksi disini Halo Wah Ini jurnalis-jurnalis challenge Dan tiktok Oke ini pati Nah jadi ini Merupanya hari ini Nggak diambil oleh monyet Tapi oleh redaksi FNM Ini biasanya Monyetnya turun dari sini Dari pohon Terus dia ngambil pisang saya Tapi ini emang saya Bikin perjanjian dengan monyet Hari ini jangan turun dulu Karena ada monyet-monyet dari Jakarta Mau ke sini Monyet jurnalis Saya turun tadi langsung makan Ini saya bisa dikontes monyetnya nih Dan saya dikunjungi oleh JPD Anggota DPD Mosidak Bang Tamsin Rindrong lagi Fight Fending Ya fight pending sini Kita lihat Apa sih ini Yang rame-rame begini Faktanya kayak gimana Jadi bukan hanya Bang Tamsin ya Banyak sekarang politisi yang Banyak itu Lintas partai datang ke sini Dan Ya mungkin yang belum ke sini Mereka yang Warnanya Merah padam Dan kuning pucat Nah dari sini kelihatan banget ya Itu ya di sana ya Bagaimana Itu jadi gundul ya Sekarang ya Hmm Jangan makan ya Kawan-kawan Jurnalis Jurnalis akal sehat Oke Jadi penting memang kita Kita udah lama Walk from home ya Karena keputusan Karena pandemi Tapi dalam situasi begini Karena Bung Roki Karena bagian dari redaksi FNN Dewan bakar Dewan bakar Jadi kita Putuskan untuk Memindahkan rapat redaksi Di sini Oke Jadi Teman-teman Ya Saya kira Itulah Sementara ini update Perkembangan dari rumah Bung Roki Kita mohon doa Dari teman-teman semua Mohon supportnya Saya tahu bahwa Support terhadap Bung Roki Ini memang dari seluruh Penjuru tanah air Saya mendapatkan Berbagai Banyak pesan Dan juga Gimana rencananya Ada yang mau jambore Katanya di sini gitu ya Ada ya Itu Lapangan itu Lapangan itu ya Lagi di Yang lagi digusur Justru mau dipakai oleh Para pegawes Kan banyak pegawes Di sini mau jambore Anak-anak Lingkungan hidup juga Boksitu Mafala Jurnalis juga akan Camping sama-sama di situ Ya Namanya KAS Camping Akal Sehat Jadi Begitu teman-teman ya Para viewer Roki Gerung Official Seperti Saya sampaikan bahwa Sekarang ini Bukan persoalan rumah Bung Roki Semata Tapi ini persoalan Bagaimana Rakyat Itu Diambil alih Secara semena-mena Oleh para Pengembang Para Pemilik kapital Dan bagian dari oligarki Jadi Saal Bung Roki Gampang kemarin Banyak selitaparan Banyak bahan Ada pila Ada hotel Saya tadi bisik-bisik Satu dong Buat kita Itu Prioritas penduduk yang di bawah Jadi di bawah sini Ada desa 90 kakak Mereka Resah Karena itu Kemarin Sama-sama dengan Pengacara Buat Ajukan Gugasan Peradilan Haris Ashraf Karena itu Saya sebut Ini Jadi Bung Roki Ini Hanya Simbol Dari Perlawanan Rakyat Saja Jadi Karena itu Saya sering ingat Bung Roki Selalu Ini jadi momentum Dan ini Bukan Apa Moment Jadi momentum Jadi monumen Saya tidak mau Jadi monumen dulu Bung Roki Momentumnya ada Tinggal kita dirikan Monumen Jadi One day Kita akan mengenang Rumah ini Sebagai sebuah Monumen Perlawanan Dari rakyat Terhadap Kesemuan Orang oligarki Dalam merampas H.A. rakyat Betul Dan monumennya Akan diresmikan Oleh DPD Karena tinggal DPD Yang saya percaya Oke Baik Terima kasih ya Nanti kita akan update Mudah-mudahan Mudah-mudahan Saja Kita tidak Mendengar Perkembangan Lebih lanjut Yang dramatis Karena Sekarang Di depan sana Boldosernya Juga berhenti Dan karena Dia khawatir Katanya Mulai bergeser Agak jauh Menjauh Dari Tadinya 50 meter Ya Bung Roki Sekarang mungkin Berada Berapa itu 200 200 700 700 700 Tapi jangan 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 Sampai jumpa Jangan Sebetulnya Yang harus mundur Bukan Bulldozer Tapi yang diistana Oke Salaam Assalamualaikum Warahmatullahi Оrgatuh Terima kasih.